1.200.000 sial lali aku bro, sial hancur, aduh, udahlah aku pusing gak punya duit Halo, Assalamualaikum sahabat bro 3 Surya jadi kita kali ini udah di samsat tambusai ngurus pajak HDX kemarin teman-teman banyak kalian nanya, bang berapa itu pajak HDX gitu hari ini tanggal 9 Februari 2022, itu udah 1 tahun mobil kita dan sialnya kemarin aku lupa teman-teman, rupanya itu pajaknya kemarin tanggal 4 udah berakhir gitu jadi sekarang kita lagi nunggu panggilan ini untuk melakukan pembayaran gitu tadi udah kita daftarkan, itu pake KTP asli, pake KTP juga sama STNK asli udah kita serahkan ke loket 1 gitu, sekarang kita tinggal nunggu berapa sih gitu, kalo nengok dari yang di STNK itu teman-teman sekitar 5.300.000 ya kan cuma karena udah telat 5 hari gak tau aku dendanya entah berapa udah gitu memang ini kita kurang beruntungnya kemarin mobil kita itu teman-teman pelatnya pelat hitam gitu jadi mungkin mahal, kalo pelat kuning mungkin gak sampe segitu udah teman-teman berapa kenanya, kita tengok aja nanti selama bro, kita nunggu bro, udah ada sekitar setengah jam lebih belum dipanggil-panggil, ya sabar aja lah oke bro, kita dipanggil berapa bang? berapa bang? iya 5.883 ini gila bro, 5.883 ini tadi udah aku siapin 6.100.000 kita udah sama bang ya, 6 malan jauh ya berapa lama siapnya bang? 6.100.000 oh berarti gak lama ya bang? bisa ditunggu oke kita tunggu lagi selesai cetak gila ya ya ini kesalahan, sebenernya kesalahan kami juga teman-teman harusnya memang dia gak gak telat gitu kan itu 5 hari berupaya dendanya dia 25% ya 25% dari pokok pajak, ya udah nanti kita tengok aja stand kanya gimana oke bro, udah selesai juga setelah setengah jam kita nunggu tadi kita daftar di loket 3 ngambil di loket 3 juga tapi gak apa-apa lah nanti kita tengok detailnya berapa-berapa dia pokoknya pajaknya dan yang lain-lain di mobil aja oke yuk oke teman-teman, ini dia detail pajak untuk HDX 2021 ah gak tau ya entah nampak nangga ini coba aku kasih tunjuk aja disini sanksi ADM tinggi kali bro ini ya pokoknya disini pokok 4.513.000 udah gitu SWDK LLJ ini dia 163 yang 4.543.000 ini itulah totalnya berapa itu 1.200.000 sial lali aku bro sial hancur udah lah aku pusing gak punya duit yang kena denda segitu banyak jadi pelajaran lah ya teman-temannya buat teman-temanku semua jangan sampe telat kayak gitu pajaknya sih murah itu cuma 4.500.000 masak sanksinya sampe 1.135.000 udah gitu itu mungkin apa ya SWDK itu apa ya kalau yang 4.500.000 itu PKB PKB itu mungkin entah pokok wajib pajaknya baru tuh kayaknya kayak asuransi-asuransi lalu lintas gitu sih aku pokoknya itu tadi pesan ke kawan-kawan supir hati-hati jangan kayak aku ceroboh walaupun aku punya supir yaudahlah aku ajalah pribadi lah yang ngurus udah jelas pusing aku dibikin gak bisa ngandelkan orang lain yaudah harus diri kita sendiri aja yang untuk selalu tetap hati-hati mungkin gitu ya teman-teman ya intinya itu tadi aku ulangi detailnya pajaknya 4.543.000 dendanya itu 1.135.000 baru dia yang lain-lain 163 dendanya 40.000 jadi kan kalau intinya sebenarnya kalau kita tengok disini itu dia sekitar hanya 4.700.000 teman-teman 4.700.000 ini kita ngeluarkan tadi ya 5.900.000 kembalian 15.000 atau 18.000 yaudahlah pokoknya segitu pajaknya gitu aja video kita kali ini terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih